Lembah Selaksa Bunga Jilid 36 Hwa Hwa Hoatsu sedang duduk bersama di dalam kamar tahanan itu. Sebuah lampu yang cukup terang tergantung dalam kamar yang tidak memiliki perabotan lain kecuali sebuah bangku panjang yang menjadi tempat duduk dan tempat tidur. Dindingnya tebal dan dilapisi baja, bagian depannya merupakan jeruji baja yang sebesar lengan orang, amat kokoh. Biasanya, di depan kamar tahanan ini masih terdapat lima orang para jurid jaga yang menjaga secara bergiliran, siap dengan senjata tombak dan panah. Akan tetapi malam ini, para penjaga itu pun menjauhkan diri atas permintaan Bu Beng Cu. Suara terbukanya pintu membuat Hwa Hwa Hoatsu membuka matu dan memandang ke arah pintu. Pintu kamar tahanannya terbuka dan diambang pintu tampak seorang laki-laki yang dengan sinar matu mencorong menatapnya. Mula-mula Hwa 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 Hoatsu merasa girang sekali karena dia mengira bahwa tentu Pek Lian Kau telah mengirim seseorang untuk membebaskannya dari tahanan. Akan tetapi dia mengerutkan alisnya karena tidak mengenal laki-laki itu. Bagaimanapun dia melihat kesempatan meloloskan diri. Kalau yang datang ini bukan kawan yang hendak membebaskannya, mudah saja baginya untuk membunuhnya dan menggunakan kesempatan selagi kamar tahanan terbuka dan tidak tampak ada penjaga untuk melarikan diri. Maka dia cepat melompat turun dari atas bangku panjang dan kini berdiri berhadapan dengan Bu Beng Cu yang sudah melangkah masuk. Sejenak kedua orang ini saling berpandangan dan Bu Beng Cu berkata tenang. Hwa 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 Hoatsu, apakah keadaanmu baik-baik saja di tempat ini Hwa Hwa Hoatsu memandang penuh selidik, lalu bertanya. Siapakah engkau dan apa perlumu memasuki kamar tahanan ini siapa adanya aku tidaklah penting, Hwa Hwa Hoatsu. Aku datang mewakili Panglima Besar Chang Kucing dan minta agar engkau mau berterus terang mengaku siapa yang melakukan penculikan atas diri Seri Baginda Kaisar sepasang meto Hwa 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 Hoatsu, terbelalak, lalu dia tertawa bergelak. Kaisar diculik? Hahaha, bagus, bagus sekali Hwa 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 Hoatsu, dengarlah baik-baik. Kalau penculikan itu dilakukan seorang temanmu, hal itu sama sekali tidak menguntungkan engkau atau pekelian kau. Seratus orang kaisar boleh kalian culik dan binasakan, akan tetapi seratus orang kaisar lain akan bermunculan dan pemerintah kerajaan Beng akan masih tetap berdiri teguh. Akibatnya, engkau dan teman-temanmu tidak mungkin akan mendapatkan pengampunan lagi, bahkan pemerintah pasti akan berusaha keras untuk membasmi pekelian kau. Karena itu, katakan saja siapa yang telah menculik Seri Baginda Kaisar, hahaha, orang macam engkau dapat memaksa aku mengaku tiba-tiba tokoh pekelian kau itu menyerang dengan dorongan kedua telapak tangannya. Sejak tadi dia memang diam-diam sudah mengumpulkan Shin Kang, tenaga sakti, dan kini dia bermaksud sekali serang membuat orang di depannya itu tewas agar dia dapat melarikan diri keluar dari tempat tahanan. Angin bagaikan badai menyambar ketika dia menyerang Bu Beng Cu dengan pukulan jarak jauh yang dasyat itu. Akan tetapi tentu saja Bu Beng Cu bukan seorang yang bodoh dan lengah. Sejak semula dia sudah tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang yang selain liai, juga terkenal licik. Maka sejak masuk kamar tahanan itu, dia sudah mebekali dirinya dengan pengorahan Shin Kang. Maka begitu lawan menyerang, dia sudah siap dan dia pun mendorongkan kedua telapak tangannya menyambut serangan dasyat itu. Si Uut, belaar tubuh Hwa Hwa Hoatsu terlempar ke belakang dan mementur dinding lalu terjatuh. Dia terbelalak dan cepat bangkit berdiri, heran dan terkejut bukan main. Di pandangnya lawannya, hanya seorang laki-laki yang belum tua benar, baru sekitar 42 tahun usianya, akan tetapi bagaimana mungkin dia bukan hanya mampu menandingi tenaga saktinya, bahkan membuat dia terlempar? Kemudian teringatlah Hwa 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 Hoatsu keparat. Kiranya engkau yang dulu membantu dan melindungi Hwa Etian Moli dia merasa penasaran sekali dan menyesal bahwa kedua senjatanya, yaitu pedang dan kebutan putih, telah dirampas sehingga dia tidak dapat menggunakan senjata untuk melawan orang yang dia tahu amat tangguh ini. Siapakah engkau bu Bengcu tersenyum? Hwa 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 Hoatsu, bukan baru sekali itu saja kita bertemu. Lupakah engkau ketika sekitar 6-7 tahun yang lalu kita saling bertemu di Siou dan ketika itu engkau tidak kubunuh dan ku bebaskan setelah engkau bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan lagi tiba-tiba wajah Hwa 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 Dan sinar matanya menjadi redup kehilangan semangat Kau, kau, Tai Leksian, Dewa Bertenaga Besar, Siebun Leong Siebun Leong atau Bu Beng Cu, si tanpa nama, menganggup Sekarang terserah kepadamu, Hwa Hwa Ho Atsu Kau katakan siapa penculik Sri Baginda Kaisar dan aku tidak akan mengganggumu Atau kalau engkau tidak mau mengaku, terpaksa aku tidak akan mengampunimu lagi Terbayanglah dalam menak Hwa Hwa Ho Atsu akan peristiwa 6 tahun lebih yang lalu Ketika itu dia atas nama Pek Lian Kau bersama belasan orang anak buahnya Mengadakan kegiatan di sekitar Si O, Telaga Barat Seperti biasa memujuk rakyat untuk mendukung gerakan Pek Lian Kau Lalu minta kepada rakyat di dusun-dusun untuk menyerahkan sumbangan untuk biaya perjuangan Mereka yang membantah atau tidak menaati lalu disiksa, bahkan ada yang ibunuh Pada waktu itu, si Ibu Leong yang mendengarkan hal ini Apalagi mendengar betapa beberapa orang pendekar yang mencoba menentang Hwa 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 Ho Atsu Semua dikalahkan Dato Pek Lian Kau itu, segera datang ke tempat itu Dia mengobrak abrik semua anak buah Pek Lian Kau dan akhirnya bertanding dengan Hwa 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 Ho Atsu Akhirnya Hwa 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 Ho Atsu roboh dan dia tertotok dengan ilmu penghancur tulang yang membuat dia menderita kesakitan yang amat hebat Seluruh isi tubuhnya seperti ditusuk-tusuk pisau, nyeri, panas dan pedih yang hampir tak tertahankan Selakanya, dia tidak pingsan atau tewas sehingga siksaan itu membuat dia mohon ampun dan bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan lagi Demikianlah kenangan itu dan kini kembali dia berhadapan dengan Tai Leksian Siaibun Leong Yang tadi sudah membuktikan bahwa tingkat kepandayan pendekar itu masih tetap lebih tinggi daripada tingkatnya Dia merasa ngeri sekali Tai Leksian, aku tidak mungkin dapat memenuhi permintaanmu, lebih baik kau bunuh saja aku katanya Bu Beng Cu menggelengkan kepala Kalau engkau tidak mau mengaku, terpaksa aku akan memukulmu dengan ilmu penghancur tulang lalu meninggalkanmu di sini Engkau akan tersiksa selama 40 hari baru akan mati Ancaman itu membuat Hwa Hwa Ho Atsu mati kutu Dia merasa ngeri sekali dan akhirnya dia mengaku setelah menghela nafas berulang-ulang Biarpun aku sendiri tidak dapat membuktikan, namun aku yakin bahwa satu-satunya orang yang mampu melakukan penculikan terhadap Kaisar Kalau orang itu dari Pek Lian kau adalah Su Hengku, kakak seperguruanku, Cui Beng Kui Ong, Raja Setan Pengejar Arwah Dialah yang memiliki ilmu kepandayan paling tinggi di antara kami Hem, bagus yang kau mau mengaku Sekarang katakan di mana dia berada dan di mana pulada menyembunyikan Seri Baginda Kaisar Hwa Hwa Ho Atsu menggelengkan kepalanya Tai Leksian, aku telah tertawan dan ditahan di sini, sama sekali tidak mendapatkan hubungan luar penjara Bagaimana aku dapat mengetahui di mana dia berada dan di mana pula Kaisar disembunyikan? Tadinya pun aku hanya menduga saja bahwa Su Hengku yang melakukannya Biar engkau paksa bagaimanapun, mana mungkin aku dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya Bu Beng Cu berpikir sejenak Alasan Hwa 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 Ho Atsu ini tak dapat disangkal kebenarannya Bagaimana dia bisa tahu kalau dia berada dalam tahanan? Tentu sebelum dia tertawan, tidak ada rencana untuk menculik Kaisar karena Pek Lian Kau tadinya hanya mendukung dan membantu pemberontakan Pangeran Bo Jikong Pangeran Bo? Agaknya dia mengetahui akan rahasia ini maka dia menghilang Mudah-mudahan Siang Lan dapat menemukan sesuatu Demikian Bu Beng Cu berpikir Baiklah, Hwa 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 Ho Atsu Aku percaya keteranganmu setelah berkata demikian Bu Beng Cu keluar dari kamar itu dan mengunci lagi pintu tahanan lalu memanggil para penjaga Dia pun keluar dari penjara itu Bagaimanapun juga, dia tidak gagal sama sekali Dia dapat mengetahui siapa kiranya yang menculik Kaisar Cui Beng Cu Ong, Datuk terbesar perkelian kau Dia belum pernah bertemu dengan Datuk itu, akan tetapi pernah mendengar kebesaran namanya dan kehebatan ilmu kepandainya Dia harus segera lapor kepada Panglima Chang Kucing Dia kembali ke rumah penginapan menanti datangnya pagi Dia akan menanti sampai Siang Lan datang berkunjung, baru bersama gadis itu akan mengunjungi Panglima Chang Malam itu, sesuai dengan hasil perundingan dengan Bu Beng Cu, Siang Lan mengunjungi gedung pangeran Bo Jikong Ia menanti sampai lewat tengah malam Setelah suasana amat sepi ia melompati pada tembok gedung yang mewah seperti istana itu Lalu dengan gerakan ringan ia melompat ke hubungan rumah Ia mulai mengintai dari atas genteng, berpindah-pindah, mendengarkan mereka yang masih belum tidur bicara Akan tetapi ia hanya dapat mendengar mereka yang sedang melakukan penjagaan saja Dan para penjaga itu tidak membicarakan sesuatu yang penting mengenai pangeran Bo Jikong Juga tidak ada yang bicara tentang hilangnya kaisar yang terculik orang Sampai menjelang fajar ia menyelidiki namun tidak berhasil menemukan sesuatu yang penting Ketika ia mengambil keputusan untuk meninggalkan atap gedung itu, tiba-tiba ia mendengar suara wanita menangis Cepat ia melayang turun dan menghampiri kamar dari mana terdengar suara tangis itu Cuaca masih gelap sehingga ia dapat bersembunyi di balik jendela, melubangi daun jendela dan mengintai ke dalam kamar Ia melihat Nyonya Bo, istri pangeran Bo Jikong sedang duduk di kursi dan menangis terseduh-seduh Ia merasa tertarik sekali Pasti Nyonya ini mengetahui sesuatu, mungkin mengetahui di mana suaminya berada dan mengapa suaminya menghilang Ia ingin masuk dan mendesak agar Nyonya itu mau mengaku Akan tetapi ia menahan gerakannya karena tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dengan suara keras Agaknya didorong dari luar dan masuklah seorang kakek tua yang kurus berpakaian pelayan Kakek tua itu adalah kakek pelayan yang pernah ia lihat dan menurut Nyonya Bo bernama Akui, seorang kakek yang tampak lemah Akan tetapi sekarang ia sama sekali tidak tampak sebagai pelayan yang taat dan lembut karena ia membentak dengan suara bengis Sudah berapa kali aku melarang engkau menangis Apa kau ingin melihat kepala suamimu ku penggal dan ku bawa di depan wanita itu menahan jeriknya dan ia meratap Ampuni aku, ampuni suamiku, ah, jangan bunuh suamiku kalau begitu, diam dan jangan menangis Sekali lagi aku mendengar engkau menangis, kepala suamimu akan ku lempar di depan kakinmu Setelah berkata demikian, pelayan itu keluar dari kamar meninggalkan Nyonya Bo yang menjatuhkan diri di atas pembaringan Dan menyembunyikan mukanya di bantal untuk menahan suara tangisnya Cepat sekali sianglan lalu melompat dan memasuki kamar itu melalui pintu yang terbuka tanpa mengeluarkan suara Ia menepuk tengkuk Nyonya Bo sehingga wanita itu terkejut dan mengangkat mukanya Memandang sianglan akan tetapi tidak dapat mengeluarkan suara karena sianglan telah menotoknya Ia memberi isyarat agar wanita itu tidak terkejut dan mengeluarkan suara Kemudian setelah membantu wanita itu duduk, ia membebaskan totokannya dan berkata lirih Bo hujin, cepat katakan di mana suamimu berada dengan tubuh gemetarnya Nyonya itu menudin ke arah bagian belakang rumah Di ruangan bawah tanah, ruangan rahasia suamiku Di mana letaknya di kamar suamiku Dua pintu dari sini akan tetapi ruangan itu tersembunyi Putar erca singa di sudut kamar dan ada pintu rahasia di belakang amari terbuka Jangan khawatir, aku akan menolong suamimu Apakah Sri Baginda Kaisar juga berada di situ wanita itu mengangguk dan sianglan segera meninggalkan kamar itu Hatinya berdebar tegang karena selain merasa girang sekali telah menemukan di mana Kaisar disembunyikan Juga amat khawatir akan keselamatan Sri Baginda Kaisar Ia segera mencari kamar pangeran Bung Jikong seperti yang ditunjukkan Nyonya Bung tadi dan mudah saja menemukan kamar yang besar itu Melihat pintunya saja sudah lain karena pintunya terhiasukir ukiran indah Akan tetapi tiba-tiba daun pintu itu terbuka dari dalam Secepat kilat sianglan menyusup ke belakang pot tanaman yang besar dan bersembunyi sambil mengintai Ia melihat kakek kurus tadi memegang sapu dan dipundaknya tersampir sehelai kain yang biasa dipergunakan untuk membersihkan perabotan rumah Kakek itu berjalan dengan langkah tersok lemah menuju ke bagian depan sambil menyeret sapunya Jahanam busuk sianglan mengutu dalam hatinya Siapa dapat menyangka kakek yang tampak seperti seorang pelayan tua lemah itu yang telah menculik Kaisar Bahkan telah menyukap pangeran Bung Jikong ke dalam ruangan bawah tanah Kalau menurutkan kemarahannya, ingin sianglan langsung menyerangnya Akan tetapi ia bukan seorang gadis yang bodoh Sebelum menghajar penculik itu, ia harus lebih dulu melihat keadaan Kaisar dan menolongnya Menyelamatkan Sri Baginda Kaisar harus didahulukan dan ini lebih penting daripada menghajar penculik itu Maka ia diam saja sampai kakek itu memasuki ruangan lain yang cukup jauh dan tidak tampak lagi Baru ia memasuki kamar tidur pangeran Bung Mudah saja menemukan arca singa di atas meja di sudut kamar Cepat didekati meja itu lalu diputarnya arca itu Terdengar bunyi berderip perlahan dan sebuah amari yang menempel pada dinding tiba-tiba bergerak dan bergeser Di belakang amari itu kini terbuka pintu menuju tangga ke bawah Dengan jantung berdebar tegang namun penuh kewaspadaan sianglan menuruni tangga itu Setelah tiba di bawah ia memasuki lorong dan tiba di sebuah ruangan bawah tanah Dilihatnya Sri Baginda Kaisar dan Pangeran Bung Jikong duduk di atas lantai dalam keadaan terikat kaki tangan mereka Mereka berdua tampak pucat namun dalam keadaan sehat dan masih hidup Yang mulia sianglan berseru dengan gembira dan terharu Cepat ia melepaskan ikatan kaki tangan Kaisar Lalu melepaskan pula ikatan kaki tangan Pangeran Bung Karena kini ia yakin bahwa Pangeran itu tidak bersalah dalam hal penculikan Kaisar Bahkan dia sendiri juga ditawan Sementara itu, setelah sianglan meninggalkannya Nyonya Bung Jikong menjadi khawatir sekali Ia lalu menyelingap keluar gedung melalui pintu belakang Membangunkan kusir dan memerintahkan kusir cepat menyiapkan kereta Kemudian, Nyonya ini menunggang kereta dan minta kusirnya membalapkan kereta keluar halaman gedung Bawa aku cepat ke rumah Panglima Chang Kucing Kucing perintahnya dengan tubuh dan suara gemetar Para pelayan yang terbangun tidak ada yang berani bertanya dan kusir itu biarpun menjadi keheranan Tidak berani bertanya pula Setelah tiba di pintu gerbang halaman gedung Panglima Chang Para penjaga menghentikan kereta itu Akan tetapi mereka mengenal Nyonya Bung dan ketika wanita itu mengatakan hendak menghadap Panglima Chang Karena urusan penting sekali mereka membuka jalan Pada waktu itu, hari masih pagi sekali Akan tetapi sepagi itu, Panglima Chang Kucing sudah bangun dan bahkan pada saat itu sudah menerima seorang pengunjung yang diterima di kamar tamunya Pengunjung itu bukan lain adalah Bu Beng Cu Seperti kita ketahui, Bu Beng Cu berhasil memaksa Hwa Hwa Ho Atsu mengaku bahwa mungkin sekali yang menculik kaisar adalah seorang Datuk Pek Lian Kau bernama julukan Cui Beng Kui Ong Akan tetapi Hwa Hwa Ho Atsu tidak tahu di mana Datuk itu menyembunyikan kaisar Bu Beng Cu menceritakan kepada Panglima Chang betapa lihai dan berbahayanya Datuk berjuluk Cui Beng Kui Ong itu Dia juga menceritakan bahwa dia berbagi tugas dengan Hwa Etian Moli N.I.O. Siang Lan yang kini menyelidiki gedung pangeran Bung Tiba-tiba percakapan mereka terhenti ketika seorang pengawal melaporkan bahwa Nyonya Bung datang berkunjung Ketika wanita itu diijankan masuk, ia lari memasuki ruangan tamu dan menjatuhkan diri di atas lantai sambil terengah-engah dan tubuhnya menggigil saking tegang dan takutnya Panglima Chang segera menghampiri dan membantu Nyonya itu bangkit dan dipersilakan duduk Bu Hu Jin, apakah yang terjadi tanda tanya-tanyanya? Selaka, Chang tak Chiang Kun, selaka, Nyonya Bung bicara gemetar dan bercampur tangis Koma suamiku, Sri Baginda Kaisar, mereka, mereka ditawan, wanita itu tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena tangisnya mengguguk Panglima Chang berkata penuh wibawa Tenanglah, Nyonya Katakan, di mana Sri Baginda Kaisar ditahan? Dan oleh siapa yang menculik Sri Baginda dan menawan suamiku, dia adalah pelayan kami, kakek Akwi, mereka ditawan dalam ruangan bawah tanah, di bawah kamar suamiku Suaranya semakin lemah dan Nyonya itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk terus memberi keterangan Koma tadi, tadi, ada seorang nona, ia hendak menolong, akan tetapi, ahaha, saya, saya, khawatir sekali, ia pun terkulai lemas dan tingsan Pachi yang kun, saya pergi menyusul HW Etian Moli Bu Beng Cu berpamit dan sekali berkelebar tubuhnya lenyap dari ruangan tamu itu Panglima Chang cepat memanggil perwira pembantu dan memerintahkannya agar segera mempersiapkan pasukan dan mengepung rumah gedung pangeran Bo Jikong Perwira itu cepat melaksanakan perintah dan sebentar saja sepasukan para jurid terdiri dari 200 orang sudah berlari-larian dalam barisan menuju rumah pangeran Bo Jikong